selamat menikmati tempat sahabat melihatnya bagaimana perkembangan malainya bulirnya serta daun benderanya tetap dalam keadaan hijau rajasa yang original itu mempunyai malai yang besar dan masalah untuk pengisiannya tidak perlu sahabat khawatir karena pengisiannya dia tetap full dan dia akan pengisiannya akan sampai kepada pangkalnya asal aplikasinya tepat dan sesuai dengan anjuran yang dianjurkan oleh pengembang daripada jenis kalurajasa ini beda dengan rajasa kawi rajasa kawi mempunyai karakternya sendiri rajasa yang original ini dia tahan terhadap kresek, penggorek batang walaupun sudah tentu kalau rajasa ini anakannya kurang ya cuma biasa maksimal mencapai 20 anakan perumpun kadang lebih sedikit tidak mungkin sampai mencapai 60 ya itulah karakter rajasa dan dia agak kurang tahan terhadap aware rank maka sahabat perlu memperhatikan itu kalau menanam rajasa oke mari simak sama-sama dan ini kita bisa lihat bagaimana perbedaan rajasa yang kawi ya petani yang membawa rajasa kawi ini lahan petani tersebut bisa sahabat melihatnya memang padinya luar biasa namun padi ini tetap tidak akan sama dengan rajasa yang asli maka pada sahabat kalau ingin membeli rajasa jangan asal-asalan rajasa tidak dijual bebaskan pada toko-toko tani karena dia ini galur ya boleh sahabat lihat ya oke malainya memang luar biasa namun masih kurang seperti yang asli yang original memang malainya besar tapi pendek begitu juga dengan tinggi pohonnya oke sahabat bisa melihatnya ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.